Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku Rueda SHN kali ini kita akan membuat dress sebetulnya bukan dress sih lebih ke duster ala-ala dress disini udah aku sediakan kainnya aku belinya kain rayon karena menurutku kain rayon itu walaupun sedikit tipis tapi dia dingin gitu ya jadi buat teman-teman atau buat kakak-kakak, ibu-ibu, edek-edek semuanya yang mau coba-coba buat dress ala-ala rumahan atau mau buat duster contohnya bisa pilih kain rayon seperti ini ini untuk lebarnya aku sediakan bahannya 1 meter tapi pakai bidangnya yang 1,5 jadi 1 x 1,5 seperti ini kalau badan itu kan agak standar ukurannya udah bisa pakai yang 1 meter x 1,5 gitu ya untuk bahannya terus karena ini bahannya pas-pasan aku selalu sediakan pola sebetulnya kalau untuk buat dress-dress atau dress-dress tergampang seperti ini gak pakai pola pun bisa sebetulnya ya tapi karena ini bahannya pas-pasan takutnya nanti salah potong atau salah memperhitungkan ukuran maka biar lebih aman atau biar lebih cepat gitu ya aku pakai pola seperti ini polanya kita pakai cuma satu aja jadi satu untuk bagian depan dan bagian belakang kita gak pakai dua pola beda depan dan belakang gak samakan aja seperti biasa ini sebelum dipotong bagian leher ini kan lurus ke atas disini ada titik titik apa namanya titik sudutnya sudutnya dari sini ke sini untuk leher kita buat 7 cm 7 cm lalu kita buat bahunya misalnya bahunya 11 cm atau 12 cm tapi disini aku pakai 12 cm jadi dari sini ke sini 7 cm dari sini ke sini 12 cm karena gak pakai lengan atau gak pakai tangan aku panjangkan sedikit lagi ke sini biar gak terlalu seksi ya jadi kalau misalnya tadinya bahunya 12 cm sampai segini aja kalau disini kita potong ke sini nanti terlalu seksi makanya aku panjangkan sedikit ke sini jadi mengikuti garis ini aja ya teman-teman langsung buat aja garisnya ini mengikuti ke sini tambahkan 5 cm atau berapa cm baru garis lurus ke bawah seperti ini ya untuk bagian lehernya bagian leher belakang ini aku turun 5 cm jadi dari titik atas itu turun 5 cm dan untuk bagian depannya turun 13 cm disini bisa pakai leher V atau bisa pakai leher bulat seperti ini lalu disini kita gak pakai lebar dada karena ini bajunya baju longgar ya jadi gak usah dihiraukan lebar dadanya masuklah disini lingkar dada atau lingkar atau lingkar badan lingkar badan disini aku pakai berapa cm ya tapi nanti kalian sesuaikan dengan kebutuhannya disini aku pakai 27 cm jadi dari sini ke sini aku pakai 27 cm itu udah termasuk kelonggaran pinggangnya aku pakai disini 23 cm karena disini kita gak pakai kupnat aku buat agak sedikit lebih ramping ini seperti ini gak pakai kupnat lagi kalau untuk panjang dressnya panjang dressnya ini atau panjang dasternya ini dari atas sampai ke bawah aku pakai 95 cm kalian sesuaikan dengan tinggi yang mau kalian buat lalu disini kenapa aku lipat di bawah bagian bawah ini nanti mau kita ganti jadi rimpel biar gak terlalu polos kita buat rimpel-rimpel di bawah itu aja ya kira-kira untuk polanya ini kalian sesuaikan lah besarnya misalnya tadi aku pakai 27 cm kalau misalnya itu terlalu sempit untuk kalian kalian buat jadi 28 cm atau kalau itu terlalu longgar buat 26 atau 25 gitu ya jadi kalian ukur dulu lingkar dadanya yaudah tanpa kelengkaran 10 cm kira-kira biar gak terlalu ngepas gitu oke sekarang kita masuk proses memotong bahannya atau memotong kainnya cara memotongnya gampang aja sebetulnya disini kainnya kita lipat 4 teman-teman nih 1, 2 dan ini lipat 2 kan ini lipat 2 jadi hitungannya ada 4 lapis jadi biar sekali memotong langsung nanti dapat pola depan dan pola belakangnya disini udah aku sisikan untuk rimpel bagian bawahnya ini kurang lebihnya 15 cm kalian bisa sesuaikan dengan selera jadi ini lipatan kain seperti ini kita letakkan nih karena disini kita mau buat rimpel di bagian bawah jadi ini kita lipat ke atas kalau misalnya kalian gak buat rimpel ya berarti ini kalian panjangin gitu jadi nanti kira-kira rimpelnya itu se-se yang kita lipat nanti akan kita sambung di bagian ini dan bagian sisa yang disana gitu untuk memotong bagian lehernya kalian potong sesuai dengan pola belakang aja dulu yang turun 5 cm tadi nanti akan kita tandain bagian depannya supaya pas sudah dipisah bisa kita gunting lagi gitu jadi disini kita buat kampungnya sedikit aja sedikit aja seperti ini oke sudah lalu kita potong lagi bagian bahunya ini kesana sudah deh gitu teman-teman ini ya kan lalu sebelum kita buka polanya dari kain disini kita tandain dulu bagian leher depan ya karena ini kan masih kita buat tadi leher belakang semua kan leher bulat seperti ini maka tandain udah udah ditandain udah ada tandanya nih seperti ini ya kan ini kita bereskan dulu bagian leher depannya kita kurangin karena ini masih ukuran leher belakang seperti ini oke selesai kita tinggal menjahit oke kita lanjutkan ini tinggal menjahit ya proses memotongnya udah selesai jadi dari proses menjahit ini yang pertama kita selesaikan dulu bagian lehernya lehernya ini kita rapikan dulu terus nanti digabung-gabungkan jadi ingat step pertamanya itu adalah rapikan dulu bagian leher ya bagian leher seperti ini jadi bagian lehernya itu dari kita rapikan seperti ini dan juga bagian tangannya jadi kita selesaikan dulu leher dan tangannya supaya kita tinggal menggabungkan bagian-bagian yang lain gitu ini tangannya udah kita jahit kelim juga seperti ini bagian leher yang ini oke tinggal kita gabungkan bagian samping ke samping bahu ke bahu terus kita sambung rimpelnya jadi untuk bagian rimpelnya itu aku lipat-lipat di bagian bawah ya seperti ini lalu kita gabungkan ke bagian badannya ini sekarang kita jahit selamat menikmati 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 selamat menikmati